Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Butterjoy. Kali ini saya akan buat kue sifon cream cheese yang sangat lembut. Nah, saya pakai loyang kertas food grade yang bisa masuk ke dalam oven. Teman-teman, untuk yang belum subscribe, klik ya tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik lonceng supaya tidak ketinggalan video-video dari Butterjoy. Jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman lainnya. Nah, ini resepnya. Boleh dicatat atau screenshot ya. Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Di sini ada mentega, cream cheese, lalu ada garam, susu, keju, dan kuning telur, dan juga tepung. Putih telur, gula, air lemon, dan garam. Kita siapkan dulu loyang kertasnya. Ini ukuran 450 mili. Satu resep ini bisa untuk 2 loyang kertas ukuran 450 mili. Dan loyang ini tahan panas, bisa masuk ke dalam oven. Aman ya, food grade. Kue dalam loyang kertas ini juga cocok untuk dijadikan hadiah untuk teman. Pertama, tuang 140 gram susu ke dalam panci. Masukkan 135 gram cream cheese yang sudah lembut. Supaya cream cheese yang lembut, taruh di dalam suhu ruang dulu kira-kira 15 menit ya. Berikutnya, kita masukkan mentega sebanyak 65 gram. Setengah sendok teh garam. Ini semua dipanaskan dengan api kecil saja. Kita aduk-aduk dengan spatula sampai menteganya meleleh. Kalau sudah meleleh, kita pindahkan ke dalam mangkuk dan disaring. Disaring ini supaya tidak ada cream cheese yang bergerindil ya. Ini tekan-tekan dengan spatula supaya cream cheese-nya bisa tersaring dengan baik. Nanti hasilnya bisa lembut sekali. Kalau sudah, masukkan 8 kuning telur. Nah, dikocok dengan whisk ya, seperti ini ya. Berikutnya, kita saring tepung sebanyak 155 gram. Tepungnya disaring supaya tidak ada yang bergerindil ya. Pelan-pelan diaduk dengan whisk sampai semuanya tercampur rata. Setelah beberapa saat, hasil adukannya bisa seperti ini. Halus sekali, lembut juga ya. Nah, kita sisihkan dulu adonan ini. Sekarang kita buat kocokan putih telurnya. Ada 8 putih telur. Kita masukkan ke dalam mangkuk. Pertama-tama, kita mulai kocok dengan kecepatan rendah dulu ya. Sambil dikocok, masukkan gula sebanyak 165 gram. Terbagi menjadi 3 bagian. Pelan-pelan saja. Lalu, masukkan 1 sendok makan air lemon atau setengah sendok teh cream of tartar. Nah, kita naikkan kecepatannya menjadi lebih tinggi. Perhatikan kocokannya ya, jangan terlalu kencang. Jadi, sampai soft peak saja. Seperti bentuknya, nanti kalau kita angkat, dia akan seperti ini. Kalau sudah, kita mulai campur sebagian merengnya ke dalam kocokan kuning telur tadi. Diaduk dengan whisk. Lalu, kalau sudah tercampur, kita pindahkan ke mangkok yang lebih besar. Tuang semuanya jadi satu. Dan kita kocok dengan whisk sampai rata. Hasil akhirnya, nanti jangan sampai ada warna putih-putihnya lagi ya. Jadi, semuanya tercampur rata. Warnanya rata semuanya. Kalau sudah, kita tuang ke dalam loyang kertas tadi. Ini adonannya dibagi dua sama rata ya. Jangan lupa panaskan oven di suhu 170 derajat Celcius api atas dan bawah. Set waktunya kira-kira 20 menit ya. Setelah 20 menit, keluarkan dari oven. Bagian atas kue sudah membentuk kulit kita belah dengan pisau yang tajam. Lalu, lanjutkan memanggang dengan suhu 160 derajat Celcius. Kira-kira 30 sampai 40 menit lagi. Setelah 30 sampai 40 menit, boleh dites dengan tusuk sate. Kalau sudah kering, berarti sudah matang ya. Kue sifon harus dibalik seperti ini ya, supaya dia tidak drop ke bawah. Biarkan dingin seperti ini ya. Mari kita lihat tekstur kuenya. Dibuka perlahan-lahan ya. Mari kita potong-potong kuenya. Kalau mau dijadikan hadiah, kita tinggal masukkan ke dalam kantong yang bening dan diikat dengan pita yang cantik ya. Mari kita coba kuenya. Ini teksturnya lembut sekali loh. Dan empuk sekali. Coba lihat tuh. Empuk sekali ya. Nah, sekarang dicoba rasanya. Terasa benar kejunya. Terima kasih sudah menonton. Dicoba ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.